Wakil Presiden K.I. Haji Maruf Amin menjelaskan, pemerintah sudah berusaha menutup celah korupsi. Beberapa caranya dengan melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel. Wapres menjelaskan, tata kelola manajemen ASN juga harus konsisten menerapkan meritrokrasi agar menjadi lebih profesional dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menutup celah korupsi, pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam pemberian perizinan, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur dan transformasi sistem kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.